Intro Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami di Radar Malam. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Lampung menolak serta menuntut dicabutnya peraturan Rektor Unila No. 3 tahun 2017. Yang dinilai mengekang serta membunuh hak asasi mahasiswa dalam berekspresi dan berdaulat secara penuh. Selain itu, meminta Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alupni dicopot dari jabatannya karena telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa serta melakukan upaya politisasi kampus. Adanya peraturan Rektor No. 3 tahun 2017 tentang tata cara pemberian penghargaan dan sanksi terhadap mahasiswa dianggap menjadi sinyal matinya demokrasi di Unila. Selain itu, rancangan peraturan Rektor tahun 2018 tentang organisasi kemahasiswaan, Birokrat Kampus berencana mengambil alih keluarga besar mahasiswa. Sehingga saat ini, mahasiswa kembali merasakan keresahan serta meyakini adanya upaya pembunuhan demokrasi secara terang-terangan oleh Birokrat Kampus Unila. Oleh karena itu, BEM KBM Unila menolak keras terhadap peraturan tersebut sebab mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa mendatang harus terbebas dari tindakan diskriminatif serta pengekangan terhadap gerakan mahasiswa dalam berdemokrasi. Selain mengecam keras upaya politisasi pejabat rektorat yang mengajak mahasiswa untuk membahas salah satu calon Presiden RI 2019 karena sangat berbahaya jika sampai itu terjadi. Sehingga BEM Unila meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapapun yang melakukan politisasi di dalam dunia pendidikan. Karena yang harus kita hormati adalah konstitusi KBM Universitas Rampung yang menjelaskan tentang apa? Yang menjelaskan tentang student government menjelaskan tentang pemerintahan mahasiswa. Tapi mereka memandang bahwa pemerintahan mahasiswa ini tidak ada karena mereka tidak memahami bahwa reformasi 98 itu menghasilkan pemerintahan mahasiswa pasca NKK-BKK yang membuat mahasiswa mampu mengembangkan ekstresi membuat melatih ke pemimpinan. Dan ini adalah langkah-langkah depolitisasi di kalangan student government yang dilakukan oleh pihak kemahasiswaan. Dan kita mengecam keras itu. Selanjutnya, jika birokrat kampus tidak menanggapi tuntutan tersebut, BEM Unila mengancam akan menduduki kantor rektorat bahkan sampai menginap hingga tuntutan mereka dipenuhi. Kokoh Rizal Pratama melaporkan.